Halo guys, Assalamualaikum Jumlah kembali dengan saya, David Sial Apa kabar teman-teman sempat ngerti semuanya Dan juga Unva Lovers Semoga dimanapun berada Kalian selalu dalam lindungannya Selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemurahan Rizki ya, amin Terima kasih buat yang sudah selalu hadir Di channel ini, sudah like, komen, dan subscribe ya Oke, ada kabar terbaru Dan kabar bagian nih dari Bunda Fausana Dan Mas Iyun Ini langsung dari Mas Iyunnya Langsung tentang pertunangan mereka ya Yang diam-diam ternyata Bunda Fausana itu Sudah diikat sama Mas Iyun Nah disini Mas Inu tuh Gak sadar bahwa Para sobat ngarit dan fan-fan Itu cerdas banget Menilai dan mengambil kesimpulan Dari apa yang diucapkan Mas Iyun ini Dan Mas Iyunnya lagi nih guys ya Juga tanpa sadar Chatnya dengan Bunda Fausana Itu terlihat oleh para fansnya Disini ya Intinya itu Mas Iyun sudah Melamar Bunda Fausana Secara diam-diam Tapi kali ini Sudah tersebut langsung oleh Mas Iyunnya Penasaran? Kita langsung ke videonya ya Nah kita dengarkan sama-sama ya Pasti yang cerdas akan paham Yang dimaksud oleh Mas Iyun Ini dia Nah kalian paham gak guys ya Mas Mas Iyun Produk Ama ini sudah Distempel oleh Mas Iyun Artinya Sudah jadi Sudah jadi milik Mas Iyun lah Intinya tinggal mengesahkan saja ya Secara sudah Stempel sudah diikat Sudah dilamar ya Cuman kita semua Ditilap nok Dari sekitarnya Gak diajak ya Oke lanjut Terus aku harga kata-kata Tali simpul yang pernah kita ikat berdua Semoga tidak akan pernah terlepas Karena adanya orang ketiga Nah ada lagi ya Kata-kata dari Mas Iyun ini Tali simpul yang sudah mengikat Mereka berdua Kalian juga paham kan Artinya Mas Artinya Mas Iyun ini sudah Mengikat Bunda Fausana ya Atau tenangan ya guys ya Nah Ini Ada foto yang beredar ya Foto Bunda Fausana Dan Mas Iyun Dan ini Kayaknya beberapa hari lalu ya Memang ya guys ya Ini chatnya Bunda Fausana Ada Mas Iyun Ternyata panggilannya yang guys Kalau Lagi chat-chatan gitu Nah kalian dapat Ngebacakan guys Tulisan di chat yang Notifikasi Masuk di berandanya HP Mas Iyun Nah ini ya guys Bunyinya ya guys ya Yang Yang mama Tengok Lefmu Ini dalam bahasa Bahasanya Bunda Fausana ya Manggilnya yang guys Ngasih tau Mas Iyun Kalau Mas Iyunnya Waktu Lef itu Dipantau sama Mama Atau Mamahnya Bunda Fausana ya Disini selain Selain Mas Iyun Yang terlihat Aura bahagia banget Ini Bunda Fausana itu Sama-sama Lef kemarin itu juga Bahagia banget guys Ini ya Lama banget ini Ininya Tak sabar Nunggu suara Mas Iyun Asai Ya kan Dua-duanya Happy banget loh guys Dan Lef yang dipantau oleh Mama itu Ini loh guys Lefnya Mas Iyun Sama cewek kemarin ya Mas Iyun ini Apa Goyonnya agak Ya gitu lah Goyonnya Mas Iyun Sama cewek-cewek Suka Suka peperbelasan Larang Ini Mas Iyunnya Yoke Jalunya setir Kok jauh dir Aku Sebenernya Ini Yoke Yoke Oke Oke Napas live inilah Dikasih tau Bunda Fausana Kalau mamanya lagi mantau Guys Oh iya Ini ya Banyak netizen Atau warga Dari sahabat ngarit Yang bertanya Ini Mas Iyun Posisinya Dimana sih Ini bukan rumah Mas Iyun Ya guys Para sahabat ngarit Sudah hafal banget Kondisi rumah Mas Iyun Dan ini Bukan rumah Mas Iyun Jangan-jangan Masih di padang Atau di tempat lain Oh iya guys Pas Left India Mas Iyun Menceritakan Kalau sapinya itu Dijual Rido Mas Iyunnya Gak tau Nah Disini Kalian bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa beberapa Dua hari Lalu itu Mas Iyunnya Gak ada dirumah Sampai sapinya Dijual Pedatnya dijual Sama Rido Mas Iyunnya Gak tau Rido Rido kan tak Juga Kandang Rido Tak Sama Pas Kula Gak Gak Benak Awad Dini Tak Kandang Tidak Tidak Terus Terus Ada orang Itu Ya nanti Tau lah Sampai 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 Beli Sampai 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 Terus Murat Sampai God Sampai Sampai Tidak ngerawat Masihun terus tak kenapa tadi kuno karpati kumasihkan yur awan ndak dpn agen berkes lihat kok namanya detail Oh ya guys ada sempet beredar juga ya Hai ini dari akun Veronica ini tapi sekarang sudah nggak ada ya yaitu sebuah dekorasi kayak acara tunangan gitu ya acara marang gitu ya ini juga tertuliskan ada FNI ya Nah guys kita semua sudah bisa menyimpulkan ya dari video-videonya Mas Yun tadi bahwa hubungan Mas Yun dan Bunda Fausana ini benar-benar segera ke arah yang serius secara nggak langsung Mas Yun ini sudah mengikat Bunda Fausana sudah distempel kata Mas Yun anaknya mama ini dan Mas Yun juga selalu dipantau mama mertua kalau sedang live sama cewek terus chatnya tadi yang nggak sengaja terekam notifnya masuk kita semua bisa melihat panggilan sayang Bunda Fausana sama Mas Yun so sweet banget kan pokoknya kita doakan ke depannya acaranya lancar sampai hari bahagia itu tiba ya guys ya Oke teman-teman terima kasih ya buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa terbaik juga buat kalian semua semoga selalu lancar resikinya bahagia bersama orang-orang tercinta kalian ya Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati